Mau beda gak punya aman sini ya, terpaksa di sini. Kalau saya punya aman terpaksa ya, pergi dari sini saya. Siapa yang mau, tepatnya gini. Ini desa Timbus Loko. Salah satu desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari kota Semarang. Tak seperti desa pada umumnya yang dikelilingi sawah atau kebun, Timbus Loko justru direndam oleh air, imbas dari banjirop yang intens. Banjirop berlangsung saban hari di Timbus Loko, dimulai sejak subuh sampai siang. Kemunculannya baru beberapa tahun belakangan. Masih sini semuanya masih tanaman kering. Ada kelapa, sawah-sawah itu. Sini banjir itu tahun 2017, kalau gak salah. Lihat, jalan pun lenyap. Rumah-rumah berubah bentuk, bahkan lahan kubur ikut tenggelam. Kalau orang sakit, eh kalau orang meninggal sini, mau apa tuh, mau kubur gak bisa. Kuburnya kan kelem, rendam lah, airok. Kalau ke rumah sakit, gedalanya itu, jalannya gak bisa tuh. Naik perahu itu, kan jauh. Sini. Ya ada orang apa itu, jalannya kan gak bisa. Mobil gak besar sini, pakai geladak gini. Geladak. Ini aja orangnya perahu. Kalau orangnya besar ya parah. Kemana aja orangnya besar sampai sini. Ya kemungkinan kesedihan itu ya pasti ada. Pasti ada kesedihan. Tetapi bagaimana? Sekarang ya, berpun ya, sekarang orang didetik ya. Ini tuh yang mau gadar itu, yang mau dolong KB. Ya kalau keluarnya banyak, mau kerja-kerja sini susah. Keluarga ini banyak yang pindah lah. Sebagian di sini, masalahnya di sini kan. Gimana ya orang, tepannya saja gini ya. Kurang nyaman lah di sini. Bertahan dengan segala keterbatasan, masyarakat tak dimungkiri berharap ada uluran tangan dari pemerintah setempat. Sayang, uluran tangan itu belum pernah terwujud. Berantul. Gak ada, Pak. Gak ada. Ini semuanya, Pak. Semuanya semua. Suwajah semua. Dari masyarakat semua. Belum ada. Ya kalau bisa ya permentahan, memikirkan lah. Satu, jalan, dan dua. Terutama bantuan itu jalan. Nomor satu. Ya kalau beli-beli apa-apa, ada apa-apa bisa. Sampai kemari. Bisa berbantuan, ada orang sakit bisa. Gak naik. Beda bisa. Gampang lah. Kalau ditinggal susah, kalau dari permentahan, saya minta ya bantuan lah. Terutama jalan itu terutama. Apa yang terjadi di timbus loko juga berlangsung di banyak daerah di pesisir utara Jawa yang terancam maupun sudah tenggelam. Penyebabnya yakni krisis iklim. Pantauan OCHA menyebut, mayoritas wilayah pantura Jawa begitu rentan terhadap dampak krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut. Studi memprediksi air laut bakal meninggi sekitar 20 sampai 30 cm pada 2050 mendatang, berpotensi memukul keras kawasan pesisir di Indonesia tak terkecuali pantura. Riset lain memperlihatkan bahwa laju kenaikan permukaan air laut di Indonesia menyentuh 4,5 mm setiap tahun pada periode 1993 sampai 2018. Persoalannya, krisis iklim bukan satu-satunya faktor tunggal. Situasi di pantura diperburuk juga oleh penurunan tanah, hasil dari pengerukan air tanah serta geliat pembangunan. Untuk pantura, saya kira memang dampak dari penurunan tanah itu jauh lebih besar. Jadi sehingga peristiwa rob atau pasang surut yang biasa pun juga bisa mengakibatkan ini yang patah gitu atau makin lama makin jauh ke daratan. Spekulasi orang mengatakan ini oleh karena pengambilan air tanah. Dari gambar ini, dapat kita lihat grafik penurunan muka tanah di kawasan pantura, tepatnya Semarang, dari 2008 sampai 2016 mengalami pola percepatan. Rinciannya, dari 2008 hingga 2012, penurunan umumnya mengikuti pola linier. Sementara dari 2012 sampai 2016 tampak semakin cepat. Besarnya penurunan muka tanah selama 2008 sampai 2016 beragam antara 20 cm hingga 1,5 meter. Di Semarang, berdasarkan penelitian lapangan terbaru, ketergantungan terhadap air tanah begitu tinggi, sekitar 79,7 persen, dengan pembagian 48,6 persen untuk pakai air tanah dalam, serta 31,1 persen air tanah dangkal. Sedangkan faktor pembangunan sebagai penyebab desa-desa pantura tenggelam dapat dijumpai di kawasan Demak dan sekitarnya. Di Timbus Loko misalnya, banjir rob yang rutin datang adalah konsekuensi dari dua proyek besar, pengerukan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta proyek tol dan tanggul laut Semarang Demak. Idealnya, air dari berbagai aliran sungai bisa mengalir ke berbagai arah. Tapi, karena pembangunan, arus air jadi terhenti dan hasilnya justru luber ke wilayah penduduk. Ditambah lagi, pembangunan pelabuhan turut mendorong pengikisan di kawasan-kawasan pesisir. Tapi, di dalam pola hidrodynamik dari arus di pantai oleh longshore current dan longshore current ini, jadi misalnya dibangun jetty atau pelabuhan dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan adanya perubahan arus yang namanya longshore current. Nah, longshore current itu yang kemudian bisa mengikis pesisir. Keluarga ya, kepinginnya ya pindah semua. Tapi, sejak hari ini aku mau ajing di batur, tanggulin aku, karena itu kayak kemungkinan itu kayak kesadaran maling. Jadi, antar kesadaran makinnya. Jadi, aku kuburin, dibatur, aku mau nanti corak, pikiran itu kesadaran. Jadi, aku ajing di uri-ure maling, di sini. Sintasit yang kairi itu berikutnya. Gitu nggak? Iya, ada. Gitu ada. Gitu ada. Gitu ada. Tapi, gimini. Bukan, buatin gak ada acara ini. Gitu ada. Gitu ada. Gitu ada. Gitu ada. Gitu ada. Gitu ada. — P� 91,